Beralih ke informasi lain, pemirsa video peristiwa orang yang diduga mengalami gangguan jiwa mencari seorang ulama, kembali viral di media sosial. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di pondok pesantren Nurul Anwar, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimai Tengah, Kota Cimahi Sabtu Malam saat acara Maulid Nabi. Berikut detik-detik pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa mencari seorang ulama. Dalam video tersebut, para santri yang emosi melihat tingkah pria mencurigakan yang membawa senjata api itu menghadiahi boge mentah tepat di wajahnya. Untuk meredam amuk masa, pihak keamanan membawa terduga pria sakit jiwa itu ke Maulid Nabi. Saat ditemui di lingkungan pondok pesantren Nurul Anwar, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin siang, seorang jamaah yang ikut mengamankan pelaku serta pimpinan pondok pes, membenarkan peristiwa tersebut dan menunturkan kronologisnya. Sebelum ditangkap, orang tersebut sudah dicilugai jamaah lantaran gerak-gerik yang tidak seperti biasanya. Alhasil, setelah mengamankan dan menggeledah pria tersebut, jamaah menemukan barang yang diduga senjata api jenis airsoft gun mainan yang telah rusak dan dibawa pria tersebut. Pihak keamanan mengakui saat ditanyakan tujuan kedatangannya, pria tersebut memberi jawaban yang tidak jelas. Kami sebagai keamanan, pas ada yang diciligai bahwa si, maka lah, ada yang melapor kepada saya, Pak ada yang diciligai, Terus, kata saya yang mana orangnya, oh itu Pak, duduk di depan, gitu, oh ya gitu, nah udah gitu. Kehubungan di sini ada acara murudan, ada acara murudan, lagi Habib Umar lagi bicara, Karena tidak boleh ada yang pada yang ngomong-ngomong lah, harus diem, kami mengawasi dulu. Masuk-masuk-masuk, apalagi ini potongan usan, tapi pakai jas, terus dipakai udang-udang, Kan dianjurkan tidak boleh disubun, maju-maju, maju-maju, paling depan, ya, paling depan, tapi kok usah pakai ini, pakai apa, ini, pakai anti, agak curiga juga. Maraknya orang yang diduga mengalami gangguan jiwa mencari ulama, menjadi perhatian lebih bagi pimpinan pondok pesantren Nurul Anwar. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian langsung mendatangi ponpes. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa pun sudah diamankan, Pak Ores Simahi. Namun hingga kini kepolisian belum dapat memberikan keterangan terkait kemungkinan pelaku mengidap gangguan jiwa.